selamat siang peranitizen dimanapun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ini agak menarik juga ya kenapa sih Firly Bahuri itu kok copot ya break Jane Endara ini begitu kan ya karena kalau memang tidak setuju terkait dengan kasus Formula E naik ke tahap penyidikan ya ini ini kan menerima apa namanya harus ada kasus harus ada bukti begitu orang-orang jujur seperti inilah Alhamdulillah masih ada orang jujur seperti ini begitu kan ya dalam artian bahwa ya antara Kapolri dengan Firly Bahuri itu bersetegang katanya dari Kapolri ya diajukan lagi bagaimana si break Jane Endara ini masih tetap di KPK sedangkan Firly Bahuri memberikan surat ya atas promosi katanya begitu ternyata tau-taunya dipecat begitu ya itu sudah ketahuan hari ini begitu ya betapa sangat memalukan ya si Firly Bahuri ya ketika dia sudah melakukan hal-hal sewenak-wenak seperti ini begitu bahkan ini dilaporkan ya oleh si break Jane Endara ini begitu bahkan ini disebutkan break Jane Endara bicara isu copot ya dicopot gegara beda dengan Firly soal Formula E ada apa begitu tapi mari kita bisa baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ini komentar-komentar netizen ya kalau ada kalau tak ada korupsi ya ngapain dipaksakan harus ada segitu nafsunya ingin jikal anis ya jika kesatria hadapi jika anis di di arena pilpres ya toh dalam banyak survei elektabilitas anis juga masih jauh di bawah ganjar bersainglah dengan Fir dengan fire ya kalau menang itu biasa ini ada pro dan kontra bayangkan begitunya semoga Pak Anis menjadi presiden RI di 2024 seterusnya ini kalau dipikir ya dengan logika waras dan sadar anis kan menurut survei-survei abal-abal selalu yang terendah kenapa harus takut persaingan dengan positif ya jangan main jikal sana-sini ya semakin kesini semakin kesana ya bubrah-bubrah rakyat disuguhi permainan yang tidak baik begitu ya diduga ada yang disembunyikan dibalik lembaga survei yang selalu memenangkan tokoh tertentu ya tapi faktanya mereka cemas dan takut logikanya kalau di survei menang harusnya malah minta pemilu dipercepat bukannya minta ditunda mengganjal capres dengan cara-cara kotor ada cacat logika ini sangat luar biasa sekali begitu yang rusak ya negara ini memang parah ya tak pernah ada penegak hukum yang murni karena keadilan tapi ya selalu ada motif tertentu yang diboncongin jiwa-jiwa PKI Wah ada pro dan kontra ternyata hanya aneh target utama rezim dan antek-antek Formula E salah satu cara itu menjerat anis ya lebih dari dahsat lagi dengan cara merebut kembali Partai Demokrat ya oleh KSP sehingga ya bila Demokrat berhasil direbut maka tertutuplah sudah jalan bagi Anies Baswedan di 2024 begitu begal politik Wakanda apalagi KEB dengan KER katanya bersatu di bawah komando Pak Jokowi Wah hal-hal ini sudah ketebak begitu kan ada apa ku Anies Baswedan dan dijegal terus itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu ya ya karena politik kita masih dinamis begitu tetapi dengan perjalanan ini ya sangat kacau dan agak memalukan begitu ya kenapa ya menolak harusnya kan ikut saja prosesnya supaya jelas ada korupsinya kan menentukan itu bersalah apa tidak pengadilan bukan mereka sebelumnya NKRI bangkrut ya karena harta-hartanya di Gorogoki ya kaum oligarki mereka akan terus bertahan dengan cara apapun ya bahkan ya yang pastinya tugasnya menang berakhir PD 31 Maret 2023 ya bahkan yang takut itu bohir yang berdiri di belakang pengasa mereka mengendalikan boneka-boneka yang bisa diremot saatnya rakyat bangkit ya bubar rezim otoriter ya licik picik hianat egois yang melebihi banyak sekali ada pro dan kontra begitu ya bahkan Pak Mahfud mengatakan ya dengan adanya ini ketika ada kenaik ketah penyidikan ada sesuatu yang memang statement Pak Mahfud agak kurang gimana begitu ya ini mulai pada panik bahasa jegal udah mulai dikeluarkan mau berkompetensi kalah di popularitas ya mau berkompetensi kalah di intelektualitas ya itulah pada hakikatnya ya seharusnya dong tidak seperti itu begitu kan ini agak agak kacau ya si Firly Bahuri begitu ya tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ini beritanya Brigjen Ender bicara isu coi dicopot gegara beda dengan Firly soal Formula E ada apa begitu dikutip dari CNN Indonesia eh dikutip dari detiknyosia.com ya isu pencopotan Brigjen Ender Priyantoro gara-gara beda pendapat dengan ketua KPK Firly Bahuri soal penanganan kasus Formula E mencuat Ender pun buka suara soal itu Ender sempat datang ke gedung ACLC KPK ya untuk melakukan konsultasi soal rencana melaporkan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas KPK ya Ender enggan menduga-duga apakah pencopotan itu memang terkait dengan pembedaan dengan beda pendapat dengan Firly di kasus Formula E atau tidak kalau saya nggak bisa menjawab itu apakah terkait atau tidak kata Ender ya meski demikian Ender tidak membantah adanya perbedaan pendapat dalam proses penyelidikan kasus Formula E menurutnya perbedaan pendapat itu wajar di KPK bahkan dia menyebutkan status ya kasus dugaan Formula E ya belum diputuskan naik ke tingkat penyidikan dia juga menjamin penyelidikan dilakukan secara profesional kalau soal perbedaan pendapat kan biasa sebenarnya perbedaan pendapat kalau satu forum expose ya tapi ya nggak pernah ada keputusan nggak ada pernah ada kan berarti masih ada beda pendapat kan memang ya sampai sekarang masih belum ada keputusan apakah naik atau tidak ya bahkan ya Ender dinilai pencopotan tak valid ya Bregjen Ender Priantoro ya buka suara soal setelah dicopot ketua KPK Firly Bahuri sebagai direktur penyelidikan KPK polisi bintang satu ini menilai pencopotannya tidak valid ya menurut saya tidak valid karena Pak Kapolri sudah mengirimkan surat jawaban atas surat usulan tertanggal 29 Maret 2003 dengan lampiran surat perpanjangan penugasan artinya apa artinya dari Kapolri itu disuruh lanjutkan berkari dari KPK begitu sedangkan KPK tidak mau lagi begitu ya ada apa kok 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 beri gini begitu kan ya artinya KPK sekarang sudah terkesan bahwa ada sesuatu yang dimainkan terkait dengan kasus Formula ini begitu ya muncul spekulasi si A mengatakan bahwa ya Formula ini ya tidak cukup bukti ngapain kita dipaksakan itu begitu ya itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita bahwa seolah-olah Firly itu sewenang-undang melakukan kekuasaannya atas dugaan ya dipolitisasi kasus-kasus seperti ini begitu bayangkan begitu ya jadi Firly Bahuri seharusnya punya karir yang luar biasa yang cemerlang di yang cemerlang di situ begitu sebagai akhir-akhir detik dari ya jabatan Firly begitu kan ya ya kalau memang dia baik akan dikenang begitu ya ini bahkan pencobotan Ender Pirantoro dari Direktur Penyelidikan KPK terutama dalam surat keputusan Sekretaris Jendal KPK dengan nomor ya surat itu menerangkan bahwa ya masa tugas Ender di KPK telah selesai pada 31 Maret 2023 Ender mengatakan sebelum 31 Maret polis selaku institusi asalnya telah mengirimkan surat ke KPK perihal usulan perpanjangan masa penugasan Ender di lembaga anti-rasio tersebut sebelumnya tanggal 31 Maret 2003 sudah ada surat perpanjangan tertanggal 29 Maret 2023 Ujar Ender ini kan agak aneh begitu kan kenapa sih Firly ngotot sekali begitu apakah ada kaitannya dengan apa namanya dengan Formula E itu yang menjadi pertanyaan hari ini karena kita muncul spekulasi ya apa yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia seolah-olah ya formula ini untuk menjegal Anies Baswedan begitu pada tahun-taunya ya bisa saja seperti itu begitu karena si Birgen Ender ini tidak setuju ketika kasus itu Formula E naik ketah penyidikan karena tanpa ada alat bukti begitu kan ya masa ya dalam situasi seperti ini Formula E naik ketah penyidikan tanpa ada ya ditersangkakan tanpa ada alat bukti di mana letak logika bayangkan begitu apakah dia legal untuk menangkap Anies Baswedan begitu ya secara hukum ya ketika ketika naik ketah penyidikan itu sebenarnya sudah ada tersangka di situ begitu ya tetapi ya kenapa aku agak bingung begitu ya dia naik dia akan naik ketah penyidikan lalu yang mau ditersangkakan siapa begitu bayangkan begitu ya apakah ini sudah tahu politisasi seperti ini begitu kan ya kasus-kasus berfola ini dipolitisasi seolah-olah menjegal Anies Baswedan begitu ya bisa saja seperti itu kan agak aneh menurut saya pribadi kira-kira seperti itu begitu jadi Firly ini ya agak memalukan juga begitu kan sebagai KPK ya dicidrai dengan berbagai kepentingan-kepentingan seperti ini bisa saja seperti itu begitu masyarakat sudah tidak percaya lagi begitu ya sebagai KPK anti rasuah yang yang independen begitu sekarang sudah tidak independen begitu kan begitu logika-logika kita begitu oke mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hodari Podcast Raya ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini selamat menikmati selamat menikmati